Halo teman-teman, ini dia nih 5 solusi supaya teman-teman bisa terhindar dari label produk serupa termurah yang lebih murah yang nempel di produk kita Nah teman-teman, selamat datang dulu di channel saya Belajar Bareng Burhan Yang buat yang belum kenal saya, baru bergabung, saya Burhan Afironi Moktamar, salah satu seller mentor Shopee Pada video kali ini, saya mau sharing tentang hal yang lagi viral, lagi viral, lagi trending, lagi banyak dibahas tentang bagian-bagian trafik Tentang produk serupa yang naik kasta, dulu dia muncul di bawah, sekarang nempel di foto produk kita Nah menurut saya, ini kebijakan yang cukup sangat merugikan kita para seller Benar-benar merugikan, kenapa ya mungkin kita kan udah keluar biaya mendatangin trafik dengan iklan Apalagi biaya iklan sekarang kan, wow Gak murah gitu ya, gak murah Tapi ketika kita udah datangin trafik, gak murah, berbayar Pas masuk, dia dipindahkan ke toko orang lain Aduh Shopee, ini kayak mana gitu ya Ini aduh, kita jadi kayak, jadi si malakam lah gitu ya Oke, tapi ngeluhnya udah, sampai sini aja Selanjutnya saya akan bagiin 5 tips gimana teman-teman bisa terhindar Gak 100% teman-teman Tapi ya, seenggaknya ini adalah cara yang bisa dilakukan supaya teman-teman itu Ya, setengah membalik mangkok lah Ketika ada sebuah kebijakan yang dimilai merugikan kita Ya, setengah gimana caranya kita tetap bisa untung gitu ya Yang pertama, teman-teman Teman-teman silahkan fokus pada value produk dan toko sendiri Jadi biasanya kan customer yang pindah, termurah Itu kan dipekal cheaper-cheaper customer Tipe-tipe cheaper customer itu saya sendiri sebenarnya kurang suka Kenapa? Karena nanti pertanyaannya itu biasanya Kak, ini cara ordernya gimana? Kemudian baru order pagi, siang udah ditanya Kak, ini nyampe-nya kapan? Kok lama? Nanti ketika nyampe barangnya bagus Tapi kurinnya kurang wangi gitu Kita hanya dikasih bintang satu Alasannya kurinnya bau Aduh, itu kan kasihan kita para seller ya Kalau ketemu cheaper-cheaper customer Jadi teman-teman fokus pada Kualitas produk sama reputasi toko teman-teman Jadi perbanyak review yang bagus Ya kan? Kemudian kuatkan reputasi toko teman-teman Kuatkan brand produk teman-teman Brand tokonya, service, pelayanan, dan lain sebagainya Kenapa? Karena tidak semua buyer itu dia juga cari yang termurah Kadang-kadang kalau itu murahnya terlalu gila juga Orang kan mau belinya kayak Dih, bener apa enggak? Beneran dikit apa enggak? Bagus apa enggak? Jadi kita menyasar kaum yang silahnya tidak terlalu Price-oriented banget Ya price-oriented tuh semua saya lepas Tapi yang enggak kebangetan gitu lah ya Benda 5-10% kalau kita itu punya venue yang lebih bagus Saya kira masih bisa kok kita dapat orderan kan kayak gitu Meskipun yakin betul order kita enggak akan terbanyak dari yang termurah Tapi belum tentu laporan keuangan lah Banyak yang termurah tadi itu lebih banyak dibandingkan yang ordernya biasa aja Jadi teman-teman kayak gitu tuh wang sinawang juga Kadang-kadang mereka mungkin laporan keuangannya kurang bagus Akhirnya berani batin-batin kan Pas dilihat reka-panda-reka-panda Tapi kok uang kemana? Gitu kan ya Tagihan ini tapi kok uangnya enggak ada Stok barang kok numpuk dan sebagainya Jadi wang sinawang teman-teman Fokus aja pada venue toko teman-teman Sama venue produk teman-teman Bagusin lah Ini ya dibagusin tokonya Dibagusin servisnya, reputasinya Review bintang dan sebagainya Ya Yang pertama Kemudian yang kedua Yang kedua teman-teman itu silahkan melakukan yang namanya Fast Moving Direct Selling Fitur di Shopee yang bisa melakukan penjualan cepat dan langsung Itu adalah live streaming teman-teman Live streaming itu memungkinkan teman-teman itu kan berinteraksi dengan bayar Jadi ketika dia udah berinteraksi Dia udah nanya-nanya Kayak apa barangnya Kayak apa warnanya Gimana dipakainya Dimana looknya Dan lain sebagainya Itu akan mengurangi produk kita itu di-compare Nah Jadi psikologis dia itu Ya dia udah lihat barangnya Dia oke dengan harga Dengan barangnya ya dia akan check out gitu Jadi tidak Tidak Ya tidak menutup kemungkinan ya Tapi meminimalisir Biasanya jarang Kalau dia udah oke Sama harga Sama barang Kemudian dia dialihkan ke tempat lain Jadi kalau yang direct selling Atau yang fast moving direct selling kayak gini Seperti live streaming itu bagus banget Ya Untuk sekarang Melawan algoritma kayak gini Live streaming bagus Karena dia tidak punya kesempatan Ya Dia punya si kecil ya Kesempatannya kecil Untuk dia berpindah ke produk yang lain Ketika dia udah oke Ya kan Udah oke dengan live streaming kita Yang kedua Kemudian yang ketiga Itu adalah Diferensiasi konten Jadi Pembeda Punya konten pembeda Kontennya beda Tidak plak ketip-plak Tidak sama Ini kok betul Cahaya dari cendelanya Nah teman-teman Silahkan Kontennya itu dibagusir Dan kalau bisa Sedikit dibedain Syukur-syukur banyak Berbeda dengan Kodak-kodak Atau konten-konten yang lain Supaya Kodak kita itu Tidak diindes produk serupa Dengan produk-produk tersebut Nah biasanya yang Reseller nih Reseller atau dropshipper Itu kan dapat Kontennya dari Supliarnya Fotonya sama Gambarnya sama Kemudian itu bikin Foto produk yang di-upload Sama teman-teman Judulnya juga mirip-mirip Deskripsi mirip-mirip Apalagi Gitu ya Jadi silahkan Teman-teman Dibedain gitu ya Foto produknya Dari sebagainya Sekarang udah ada Banyak banget AI tools Untuk melakukan Hal tersebut Saya sendiri juga Kemarin dapat Beberapa proyektur Untuk Ngediting Ngediting Konten ya Ngediting konten Baik dari foto Kemudian Mengoptimasi SEO Judul Sama deskripsinya Gitu ya Supaya dia Sedikit berbeda Dengan yang lain juga Kemudian Tidak terlalu Tidak terlalu diindeks Sama Dan juga Cukup powerful Untuk score Performa produknya Jadi saya udah Kemarin Beberapa toko Yang udah Mungkin Tiktokan sama saya Sudah Sudah Apa namanya Melakukan Teman-teman Kalau mungkin Nanti minat juga Untuk konten yang Dirubah Sedikit dibedakan Dari foto Moda Dan sebagainya Boleh banget Murah sekali Nanti bisa DM aja Kemudian Itu tadi Yang ketiga Silahkan Membedakan Kontennya Kemudian Yang keempat Teman-teman Ini adalah Strategi Bundling Teman-teman Lakukan Strategi Bundling Sebenarnya Variasi Bisa Tapi Kemungkinannya Sangat kecil Sekali Makanya Saya gak Angkat Yang keempat Saya lebih Bilih Bundling Dibandingkan Teman-teman Nambahin Variasi Termurah Teman-teman Melawan Termurah Dengan Termurah Itu gak Ada Selesainya Dan Kalau teman-teman Itu nanti Melakukan Itu Maka Yang Termurah Teman-teman Jualan Baju Dikasihkan Nanti Ada Varian Peniti Itu Gigi Satu Gigi Satu Pia Itu Kayak Wow Apa namanya Bukan solusi Mungkin Menurut saya Jadi Saya lebih Pilih Yang Bundling Bundling Kenapa Produk Bundling Akan Sudik Dideteksi Sebagai Produk Serupa Kenapa Misalkan Teman-teman Punya Dua Baju Yang Sama Ini Pasti Serupa Gak Di Sistemnya Itu Serupa Tapi Misalkan Yang Ini Itu Baju Tapi Penyapa Teman-teman Itu Paket Bundling Baju Dan Celana Paket Bundling Baju Dan Celana Atau Baju Dengan Kaos Atau Baju Dan Apa Terserah Pokoknya Itu Akan Membuat Dia Itu Dianggap Produk Yang Berbeda Dengan Baju Yang Ini Nah Gitu Caranya Teman-teman Dan Sebenarnya Anda Strategi Khusususnya Untuk Bundling Ini Mungkin Nanti Bagusnya Di Video Terpisah Saya Akan Sharing Tentang Bagaimana Mengoptimalkan Strategi Bundling Di Sopi Kita Kayak Apa Cara Bundling Kemudian Produk Mana Yang Dibundling Produk Apa Sama Apa Kayak Itu Nanti Kita Akan Lakukan Di Video Terpisah Karena Mungkin Kalau Disini Terlalu Panjang Sudah 8 Menit Saya Mau Videonya 10 Menit Jadi Nanti Kita Ajar Kan Di Video Terpisah Menantikan Aja Nah Yang Keempat Adalah Bikin SKU Bundling Sekarang Beneran Ini Menurut Saya Akan Cukup Powerful Sulit Untuk Dideteksi Sebagai Produk Serupa Kemudian Yang Kelima Ini Yang Saya Sukai Saya Ajarkan Sekarang Yaitu Teman Teman Melakukan Budgeting Iklan Sewajarnya Teman Tidak Usah Panik Ketika Muncul Produk Serupa Termurah Ini Kemudian Banyak Order Yang Turut Karena Transaksinya Lari Ke Produk Yang Lebih Termurah Kita Udah Iklan Dan Sebagainya Datangin Traffic Tapi Lari Ke Produk Yang Lebih Termurah Nah Kenapa Saya Yang Yang Pertama Teman Teman Memang Itu Hal Yang Benar Budget Supaya Teman Teman Tidak Rugi Yang Yang Pertama Fundamentalnya Itu Biar Kita Tetap Untung Dulu Dan Gimana Caranya Kita Supaya Tetap Untung Itung Budget Yang Benar Yang Wajar Yang Kedua Kalau Teman Teman Itu Nanti Budget Wajar Itu Kan Otomatis Teman Teman Tidak Panik Kemudian Dia Over Budget Gas Kayang Kayangnya Gas Terus Kayang Kayangnya Gaca Gaca Gas Iklan Semuanya Itu Gaca Teman Teman Harapannya Gaca Nanti Kalau Dapat DNA Bagus Tapi Kalau Enggak Sedekah Donatur Kalau Menurut saya Mendingan Sekarang Budget Itu Sewajarnya Dilihat Dari Labah Bersih Teman Teman Berapa Kemudian Sisikan Untuk Budget Marketing Khususnya Untuk Iklannya Itu Teman Teman Jadi Yang Pertama Untuk Menjaga Profit Tibilitas Yang Kedua Nih Emang Untuk Ngasih Tahu Sopi Bahwa Fitur Produk Serupa Ini Itu Membuat Kita Para Seller Itu Mengurangi Istilahnya Antusiasnya Untuk Membakar Uang Di Iklan Gitu Otomatis Kalau Revenue Dari Iklannya Itu Turun Mungkin Harapan Saya Akan Jadi Pertimbangan Oleh Pihak Sopi Karena Untuk Seller Yang Speak Up Ngomong Kual-kual Di Medsos Mau Teria-teria Kayak Apapun Itu Ya Buat Apa Sopi Tidak Ngaruh Sopi Tidak Ngaruh Tapi Kalau Kita Melakukan Hal Yang Berimpak Ke Sopinya Sopi Pasti Miki Jadi Budget Iklan Sewajarnya Jangan Stop Tapi Nanti Kalau Stop Teman-teman Malah Tokonya Bisa Tenggelam Jadi Di budget Tapi Sewajarnya Itu Ya Teman-teman Mungkin Nanti Di video Terpisah Saya Akan Ajarkan Yang Budget Iklan Sewajarnya Ini Caranya Gimana Gimana Supaya Teman-teman Nisa Tahu Lambang Gersih Juga Yang Mungkin Kalau Sudah Punya Laporan Tapi Sepengah Laman Saya Nanya Nanya 80% Tidak Punya Laporan Keuangan Saya Lagi Bikin Tools Untuk Generate Laban Bersih Teman-teman Bisa Update Itu Nanti Nggak Tahu Saya Kasih Pas Saya Jual Jualan Terus Sekarang Ya Bikinnya Susah Bikinnya Susah Bikinnya Susah Kalau menjual Juga Nggak Maha Buat Ganti Uang Kopi Saya Lembur Berhari-harinya Aja Oke Gitu Teman-teman Itu Dari 5 Hal Yang Pertama Itu Fokus Pada Produk Reputasi Toko Teman-teman Sendiri 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 Seperti Apa Yang Kedua Fast Moving Direct Selling Perajin Teman-teman Untuk Live Streaming Supaya Terjadi Transaksi Cepat Kemudian Yang Ketiga Diferensiasi Konten Teman-teman Bisa kontak Saya Kalau Pengen Memperbaiki Konten Teman-teman Atau Teman-teman Pada Saat Pengen Bikin Toko Baru Pengen Mengapus Produk Baru Teman-teman Pengen Dibantu Saya Untuk Perkonten Pengapus Supaya Dia lebih Bagus Dari SEO Sama Konten Boleh Banget Kontak Saya Kemudian Yang Keempat Itu Teman-teman Melakukan Strategi Bundeling Silahkan Buat Produk Benar Dan Wajar Jangan Panikan Orangnya Oke Gitu Teman-teman Terima kasih Kalau Ini Bermanfaat Tolong Bisa Di Komentar Di Like Kemudian Di Share Saya Jarang Minta Minta Kalau Sekarang Saya Minta Karena Konten Saya Tertinggal Sedang Teman-teman Benda Orang Yang Malkan Bikin Konten Selalu Sepi Jadi Bisa Kalau Ini Bermanfaat Bisa Di Share Atau Kita Berbagi Komentar Untuk Diskusi Kalau Teman-teman Mau Apa Namanya Connect Sama Saya Bisa Follow Di IG Saya Belajar Barang Burhan Atau Kalau Mau Diskusi Di Grup Yang Gratis Untuk Komunitas Itu Saya Ada Di Telegram Nama Grup Nanti Semuanya Saya Taruh Di Deskripsi Untuk Link Terima kasih Seperti Biasa Pesan Terakhir Saya Tidak Ada Kata Terlambat Untuk Belajar